ini aku udah sampai di lokasi aku udah bawa embernya dan juga sesernya guys oke langsung aja kita mulai berburu ikan-ikan air payau nah jadi kita akan mulai di sekitaran pinggiran pandan-pandan ini guys nah biasanya di pinggir itu banyak ikan-ikan kecil ini aku udah bawa wadahnya oke langsung saja guys kita mulai mencari-cari ikannya guys wah ini ada kepiting kepitingnya itu lagi makan guys Oke kita isi air dulu ya Oke kita mulai untuk menyeser ikan-ikan kecil-kecil kalian lihat ikan kecil nggak guys itu ada kelomang tuh ada kelomang guys ini dia kelomangnya nih kelomang air payau Oke kita amankan amankan Oke kita mulai Wah guys guys ini kita akan coba seset wah ikan apa nih guys ikannya kecil dan juga kayak cana ya kita tangkap kita seser guys ikan-ikan kecil ini Oh lari kesana tapi ini tadi aku lihat masih ada ikannya oke kita coba cek guys kena nggak ya ikannya wah kepiting-kepiting ini aku dapat kepiting-kepitingnya lagi bertelur nih ada telurnya kita lepasin saja oke kepiting-kepiting lagi wah ikan keeper guys bayi ikan keeper apakah kena tadi ikan kecilnya nggak kena guys kayaknya nggak kena ya oke coba lagi wah ini nih guys ikan kecil-kecil banyak banget guys oke kita coba untuk menyeser ya Oh dapet guys Oke kita amankan dulu ya oke kita amankan guys nih ada ikan keeper keeper kecil disini kecil-kecil sekali kita amankan dulu ya nanti kita rilis kembali guys karena kita cuma hunting buat seru-seruan saja untuk menghibur kalian di rumah oke ini banyak nih kita pengurin dulu ya guys nih ini ikan keeper yang biasa ditangkap para nelayan disini guys kalau di tempat kalian namanya apa komentar aja di bawah ya ini ikan keeper kalau digoreng itu enak tapi kalau udah gede ya kalau masih kecil kayak gini nggak bisa digoreng nah masih banyak nih ikan keeper atau green skate kemarin aku sempet dapet yang merah toret skate ini udah ini apa nih kalau mau kita amankan dulu kita review nanti oke kita lanjut guys kita lanjut cari lagi itu guys banyak yang kecil-kecil pada berlari kesana kemarin dibawah sini dan kelompangnya banyak oke kita seser ikan keeper kecil-kecil ini ini guys kita coba untuk menjebak mereka kita pasang sesernya disini seperti ini ya guys ya oke seperti ini kita pasang seser disini lalu kita akan arahkan ikan 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 ikannya ya oke guys ini guys kita arahkan tuh pada masuk tuh tuh pada masuk guys nah seru banget ya nantinya oke kita masukin kasih oke guys kita cek guys ini dia ikan keeper-kecilnya ini cuma ikan keeper kecil ya untuk teknis ikan lain belum aku dapet nih kita pungutin oh ya guys kalian suka nggak hunting ikan keeper kayak gini biasanya sih kalau ikan keeper yang besar itu dipancing ya guys ya enggak diseser kalau diseser biasanya di area yang surut-surut ini dia kan keeper lagi kan keeper lagi Oke coba lagi nah itu ikan keeper udah berenang-renang guys wah ini banyak banget nih guys ini guys enak banget kita coba ini ya jepak lagi kayak gini guys taruh disini sesernya oke udah badan masuk wah itu masih ada nih guys ya kalau kalian lihat disini tuh banyak ikan besar juga tapi di bawah loh di bawah-bawah kita guys enggak kelihatan banyak kepiting neko dapet ikan keeper sih tapi nanti dulu ya kita coba lihat disini disini guys ini guys oke kita cek dulu ya agak sih kok menemukan keong turbo yang gede jumbo banget guys nih keong turbonya super jumbo ini lagi dan ini keong apa nih entah keong apa ini tapi warnanya bagus oke kita amankan dulu taruh diseser oke kita lihat ada keong lain ada keong lain guys kita lihat guys wah ini keong yang tadi nih keong turbo tapi jumbo banget nih sekarang aku lihat yang ukuran gede ini ini kan keepernya oke kita pungutin dulu guys tadi aku perasan dapet banyak ikan keeper tapi pada kemana nih nggak kelihatan guys guys disini pemandangannya cukup indah lihat sangat alami ya guys ya makanya aku betah disini ini aku betah tinggal di Indonesia guys ini capung guys oke disini ada ikan gabus muara nih aku dapet oke disini ada ikan gabus muara nih aku dapet ini kita lihat hasilnya kita cek dulu oke kita lihat guys ternyata disini aku mendapatkan beberapa ikan keeper lagi ini dia sedang gak air sedang gak air guys oke kita tangkapin dulu ini ikan keepernya oh ini gabusnya guys gabus muara seperti ini ada garisnya dua bahkan eh lepas 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 guys saya kan di penjual online biasanya disebut dengan ikan apa namanya gubi zebra soalnya dari keluarga gubi-gubian juga oke sepertinya udah cukup dan udah panas juga dan seru juga ya huntingnya kita review dulu ya guys ya review nya aku pakai ini supaya kalian lebih jelas melihat ikan-ikan air payo ini guys ikan keeper ya guys kita ambilin dulu untuk masukin kesini untuk kita review disini guys ini hasil perolehan aku berburu ikan hari ini aku dapet beberapa jenis keong juga ya ini ada keong dan kelomang nih guys kelomangnya air payo kelomang air ya karena dia itu suka di air beda sama kelomang darat dan ini aku dapet siput keong turbo dan beberapa jenis keong lain seperti ini tuh ini keong turbo yang gede ini kelomang dan aku dapet beberapa ikan keeper tadi dapet gabus mora tapi lepas ikan keepernya seperti ini kecil-kecil nih guys eh udah aku review ya kalian lihat oke seru juga huntingnya kali ini terimakasih udah ngikutin Irfan Gapi dan yang baru bergabung terimakasih yang sudah bergabung di channel Irfan Gapi ya guys ya oke oke kita akan lepasin lagi di sungai besar ini tadi aku hantinya disana nah nanti mereka akan berkesan sendiri oke kita lepasin disini semoga kalian cepat besar di sungai dan nanti kalau udah besar nanti dimakan sama melayan ya na kanan 2 2 2 3 2 2 3 selamat menikmati